Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya. Ya, pandemi COVID-19 membuat sebagian besar dari kita ini membuang ya jauh-jauh rencana untuk traveling ataupun juga berlibur. Ini ada yang karena penghasilan terdampak, sehingga harus lebih mengatur pengeluaran dan mengurangi budget untuk berlibur. Tapi ada juga yang khawatir nih akar resiko penularan COVID-19, sehingga akhirnya juga enggak berpergian, apalagi berwisata. Nah, ajelok kehadiman masyarakat akan berlibur pun akhirnya memberikan efek domino ya, khususnya untuk daerah-daerah tujuan wisata seperti adalah Pulau Dewata Bali. Nah, lantas seperti apa sih detailnya kita akan simak bersama dalam Pulau Dewata Merana karena Corona. Nah, Pulau Dewata Bali menjadi provinsi yang paling dibuat merana oleh pandemi Corona. Nah, jadi berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik, provinsi ini lagi-lagi mencatatkan kontraksi yang paling dalam, yaitu adalah pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, di mana pada kuartal ini produk domestik regional brutal atau PDRB Bali terkontraksi hingga minus 12,28% secara tahunan atau year on year. Nah, bukan rahasia lagi ya kalau tahun 2020 ini bukanlah tahun yang baik ataupun juga tahun yang cuan bagi ekonomi Bali. Sepanjang tahun ini, provinsi Bali terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif, kita lihat dari kuartal 1 2020 ini terkontraksi minus 1,14% secara tahunan. Kemudian diikuti lagi pada kuartal ke-2 2020, ekonomi Bali kembali mencatatkan kontraksi yang rupanya jauh lebih dalam, bahkan hingga double digit, yaitu adalah di minus 10,98% secara tahunan atau year on year. Nah, meski demikian, senada dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mulai membaik, ekonomi Bali pun mengalami sedikit perbaikan pada kuartal ke-3 2020, yaitu adalah positif 1,66% jika dibandingkan dari kuartal 2 2020 ke kuartal 3 di tahun 2020. Namun jika kita bandingkan dengan provinsi lainnya, pertumbuhan ekonomi Bali ini rupanya masih menjadi yang terburuk secara nasional. Nah, ini tentu kita ketahui bahwa Pulau Dewata ini amat sangat mengandalkan sektor pariwisatanya sebagai penopang perekonomian. Apalagi di periode Juli hingga September, sebetulnya ini merupakan masa peak season, ataupun juga masa rame-ramenya nih, orang-orang lagi berlibur baik bagi turis domestik maupun juga mancanegara. Padahal biasanya pada masa-masa inilah sektor usaha pariwisata di Bali ini tengah mendulang cuan. Namun, rupanya kondisi yang jauh berbeda ini terjadi ya pada tahun ini, dimana pada kuartal ke-3 2020 dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB Provinsi Bali, terdapat 16 kategori yang mengalami penurunan. Sementara hanya satu kategori saja yang mampu tumbuh positif. Nah, sementara untuk sektor transportasi dan pergudangan ini rupanya terkontraksi dalam, yaitu hingga minus 40,32 persen secara year on year, kemudian diikuti dengan sektor akomodasi dan makan minum yang juga terkontraksi dalam, yaitu adalah minus 34,65 persen. Kemudian di posisi ketiga ada juga pengadaan listrik dan juga gas. Nah, sementara dijelaskan ya ini adalah bukti bahwa pariwisata Bali ini juga masih sepi peminat, sehingga dengan anjoknya wisatawan yang berkunjung, maka transportasi, begitu pula dengan hotel, kemudian juga restoran, ini juga pun masih sepi begitu ya. Sementara tadi sudah disebutkan untuk di sektor ketiga yang penurunan paling dalam adalah pengadaan listrik dan juga gas yang terkontraksi minus 23,96 persen. Ini adalah sebagai lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah. Nah, sementara di tengah situasi pandemi seperti ini rupanya ada satu ya, kategori yang tumbuh positif, yaitu adalah penyedia jasa telekomunikasi yang tumbuh positif di kuartal 3 tahun 2020. Nah, kita lihat lagi, kita breakdown lagi ya data-datanya dari segi ataupun juga dari sektor pariwisata. Yang jujur, sebetulnya angka ini cukup bikin meringis gitu ya kalau kita lihat. Jadi yang pertama, ini adalah jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada periode kuartal ketiga di tahun 2020. Nah, berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, di bulan Juli ini rupanya hanya ada 10 kunjungan wisatawan mancanegara. Kemudian di bulan Agustus ini bertambah menjadi ada 12 kunjungan. Sementara di bulan September ini jauh membaik, lebih dari 200 persen. Tapi rupanya hanya ada 83 kunjungan wisatawan mancanegara. Bayangkan. Dan jumlah ini angkanya adalah hampir merosot nyaris 100 persen. Jika kita bandingkan dengan periode di tahun sebelumnya itu adalah September 2019 di mana ada 590 ribu kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Sementara untuk secara kumulatifnya, pada periode Januari hingga September 2020, kunjungan Wisman ke Bali ini tercatat hanya ada 1.050.000 pengunjung. Dan ini adalah merosot tajam 77,45 persen jika kita bandingkan dengan periode di tahun yang sama pada tahun lalu yaitu adalah sebesar 4.656.000 kunjungan wisatawan mancanegara. Ini sayang sekali ya karena sebetulnya kunjungan wisatawan mancanegara ini cukup krusial untuk pariwisata Bali. Dan sementara untuk tingkat hunian kamar ataupun juga TPK, hotel berbintang, ini juga tentunya ikut turut merosot drastis begitu ya. Jadi per September 2020 TPK, hotel berbintang, ini tercatat hanya sebesar 5,28 persen bayangkan. Bahkan kurang dari 10 persen begitu ya. Dan angka ini sebetulnya sudah naik jika dibandingkan bulan Agustus 2020 yang cuma sebesar 3,68 persen untuk tingkat penghunian kamarnya meskipun angka TPK pada September 2020 ini kita lihat turun tajam jika dibandingkan dengan bulan September 2019 yang tercatat sebesar 63,22 persen. Nah memang semasa pandemi ini kunjungan wisatawan domestik menjadi penopang untuk sektor pariwisata. Apalagi Indonesia juga sempat mendapatkan travel ban dari sejumlah negara karena penanganan kasus corona yang dinilai belum baik ataupun juga masih buruk. Kita lihat datanya per September 2020 jumlah penerbangan domestik dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali tercatat sebanyak 1.244 penerbangan atau naik 9,7 persen secara bulanan. Meski demikian rupanya jumlah penumpang yang berangkat ini tercatat sebanyak 81 ribu orang atau rupanya pun angkanya itu turun ya 2,99 persen. Sementara penerbangan internasional yang berangkat dari Bali pada bulan September ini tercatat sebanyak 45 penerbangan di mana jumlah penumpang ini tercatat sebanyak 259 orang. Kemudian kita lihat kalau secara kumulatif nih ya jadi pada periode Januari hingga September 2020 jumlah penerbangan domestik dari Bandara Bali tercatat sebanyak 13 ribu penerbangan atau turun sedalam 54 persen secara tahunan sementara untuk jumlah penumpang ini turun menjadi 1,3 juta orang ataupun turun 63 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Sementara secara kumulatif juga jumlah penerbangan internasional ini tercatat sebanyak 8 ribu penerbangan atau turun 70 persen secara tahunan dan jumlah penumpang pun turun sedalam 73,87 persen menjadi 1.350.000 orang. Artinya memang dari segala sektor ini terjadi penurunan yang cukup signifikan dan juga drastis dari sektor pariwisata untuk Provinsi Bali. Nah kita lihat di slide selanjutnya. Mati suri pada sektor pariwisata Bali ini juga tentu berdampak ya pada sektor ketenaga kerjaan di Provinsi ini dan per Agustus 2020 tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut DR ini rupanya meningkat 5,63 persen atau bertambah sebanyak 59 ribu orang ini menjadi totalnya adalah 2,57 juta pengangguran di Provinsi Bali. Sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik per Agustus 2020 pengangguran karena terdampak pandemi COVID-19 mencapai angka 98 ribu orang ataupun juga pengangguran. Dan sebagai informasi Bali ini rupanya termasuk ya ke dalam 13 provinsi yang menjadi prioritas untuk penanganan pandemi COVID-19 mengingat bahwa jumlah kasus yang terus meningkat di provinsi ini. Dan per 8 November 2020 jumlah kasus positif di Bali ini rupanya telah mencapai angka 12.225 kasus dengan angka kesembuhan ini mencapai 11.000 kasus dan juga jumlah meninggal dunia ini mencapai angka 399 kasus. Nah sebagai wilayah yang bertumpu pada sektor pariwisata tentu pemulihan ekonominya ini akan sangat bergantung pada penyelesaian ataupun juga penanganan kasus COVID-19. Untuk itu maka diperlukan langkah yang konkret dari pemerintah agar perekonomian Bali ini mampu bertahan di tengah masa pandemi.